Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sayanglah Alhamdulillah baik Ibu Alhamdulillah baik, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya Hari ini kita akan membahas mengenai letak geografis di Indonesia Ada yang tahu nggak sih letak geografis itu apa? Belum tahu Ibu Belum tahu ya, jadi letak geografis ini adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah Dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis Seperti letak yang letak terkait dengan lokasi geografis, luas bentuk, dan positif koordinat pada peta Nah Ibu, sudah ada materi yang bakal Ibu tampilin ke kalian Tolong disimak baik-baik ya Nah sudah terlihat belum? Sudah Bu Nah ini disini Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik geografis yang ada di Indonesia Nah kita mulai dulu dari atas Ini yang pertama ada dari Pulau Jawa Boleh Ibu minta tolong siapa yang mau membacain? Saya Ibu boleh? Saya Ibu Ayo Boleh tadi Siapa duluan tadi? Oke Saya Ibu Pulau Jawa Disitu ada bentang alam Jadi bentang alam di Pulau Jawa identik dengan gunung yang terletak dari ujung timur hingga ke barat Beberapa diantaranya adalah gunung merapi yang masih aktif dan mengeluarkan abu vulkanik Seperti gunung merapi Bukan hanya gunung, sungai di Pulau Jawa juga cenderung mengalir keras dan memiliki daya erotikasi tinggi Kemudian ada sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Yang dapat diperbaharui itu yang pertama ada pertanian dan sumber daya hutan Di antaranya ada padi, tembaka, kopi, dan beberapa jenis sayuran serta buah-buahan Terima pertanian, hutan-hutan di Pulau Jawa menghasilkan kayu dan produk hutan lainnya Kemudian ada perikanan dan perairan Di daerah pesisir Pulau Jawa menyediakan sumber daya perikanan yang penting Dengan ikan dan nasi laut lainnya Layar sungai dan mata air di Pulau Jawa digunakan untuk pasokan air bersih, irigasi petangian, dan keperluan industri Kemudian ada NBG Di antaranya ada pembangunan listrik, termasuk pembangunan listrik tenaga batubara dan geothermal Kemudian ada wisata, yaitu ada Candi Burabudur, Prambanan, dan banyak destinasi wisata lainnya Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada pertambangan Seperti jandangan mineral yaitu batubara, timan, nikel, dan pasir besi yang dieksploitasi secara komersif Kemudian ada industri Nah di Pulau Jawa ini memiliki berbagai sektor industri Di antaranya ada manufaktur, tekstil, dan elektronik Dan yang terakhir ada mata pencarian Di Pulau Jawa ini memiliki beberapa mata pencarian Di antaranya adalah mata pencarian di bidang petanian Industri, perdagangan, dan jasa Pertambangan, perikanan, dan pariwisata Boleh, Bu? Baik, terima kasih Afni Selanjutnya kita lihat karakteristik geografis yang ada di Pulau Kalimantan Boleh siapa kali ini Kalimantan yang mau bacain? Saya, Bu Iya, boleh Baik, saya akan membahasakan Pulau Kalimantan Yang pertama ada bentang alam Pulau Kalimantan memiliki bentang alam yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dan dataran rendah Bentang alam yang terkenal salah satunya Hutan Mangruf, Margo Mulyo, Tamar Raya Sultan Adam, Hutan Wehea, dan lain-lain Lalu di Pulau Kalimantan itu terdapat dua sumber daya alam Yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Yang dapat diperbarui itu ada kelapa sawit, karet, lada, kopi, dan padi Yang tidak dapat diperbarui itu ada intan, marmer, dan kaolin Selanjutnya mata pencarian yang terdapat di Pulau Kalimantan itu Sebagian besar adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata Oke bagus, terima kasih Tri Agustin Selanjutnya Selanjutnya kita ke Pulau Sumatera dulu Siapa yang mau bacain? Ayah, bu Ya, boleh Ya, bu Jadi, karakteristik geografis Indonesia di Pulau Sumatera Yaitu ada bentang alam Bentang alam di Pulau Sumatera Begitu kaya dan beragam Mulai dari pegunungan, sungai, daratan rendah, hingga pesisir Di si barat Pulau Sumatera terbentang pegunungan Bukit Barisan Gunung yang terkenal itu Di antaranya ada gunung Kerinci, gunung Krakatau, gunung Sinabung Dan juga memiliki danau terluas di Indonesia dan Asia Yaitu Danau Toba Sungai terpanjang di Sumatera yaitu Sungai Musi Kemudian juga ada lembah Lembah Asahan, Lembah Anai, dan Lembah Harau Lalu ada sumber daya alamnya Yang pertama dapat diperbaharui Pulau Sumatera merupakan gudang penghasil kelapa sawit Yang menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia Selain kelapa sawit, Pulau Sumatera juga menghasilkan sumber daya alam terbarukan Berupa karet, kopi, cengkeh, kina, dan kayu manis Kemudian yang tidak dapat diperbaharuinya Yaitu adalah Pulau Sumatera itu merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia Baik berlokasi di daratan atau di lautan Selain minyak bumi, sumber daya yang tidak terbarukan di Pulau Sumatera itu Adalah gas alam, batu bara, timah, granit, dan bauksit Untuk selanjutnya Mata pencaharian di Pulau Sumatera itu Sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang Oke, terima kasih, Oriza Nah, masih sisa dua lagi Boleh? Siapa yang mau bacain? Saya, Ibu Iya, silakan, Tata Untuk Pulau Sulawesi itu sumber daya alamnya tidak dapat diperbaharui Sama yang tidak dapat diperbaharui Nah, yang dapat diperbaharui itu ada perkebunan dan pertanian Seperti kelapa sawit, cengkeh, kakao, kopi, bawang merah, terong, lobak, ubi, kayu, tomat, vanili, dan lain-lain Nah, untuk perikanannya itu ada kerapu, ikan nila, ikan emas, baharunang, ikan tuna, rumput laut, udang, teripang, ikan merah, dan lain-lain Masih banyak lagi Lalu yang kedua ada tidak dapat diperbaharui Wilayah Pulau Sulawesi sebagian besar menghasilkan bahan tambang Pertambangan tersebut diantaranya seperti emas, limonit, galena, pasir galsfar, tembaga, perak, nikel, besi, gas alam, seng, minyak bumi, tosenki, damar, hingga batu, gamping Lalu mata pencahariannya Sebagian besar itu penduduk di Pulau Sulawesi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian Perikanan, pertambangan, perdagangan, industri, dan pariwisata Iya boleh tatak Oke udah ya Ada dua lagi Nah boleh Masih ada, karena masih ada dua lagi Boleh satu lagi nih, Papua Siapa yang mau bacain? Iya boleh Iya boleh Bentang alam Pulau Papua Hamparan hutan hujan tropis yang terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi Sungai, gunung, dan pantai Pulau Papua memiliki dua sumber daya alam yang yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui terkenal dengan sumber daya alam berupa hasil pertanian Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil pertabunan seperti kopi, teh, dan lainnya Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada emas, batu bara, tembaga, minyak bumi, gas alam, dan perak Mata pencarian di Pulau Papua itu sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan Tidak hanya itu, Pulau Papua memiliki dataran rendah yang sangat luas Sehingga sebagian besar penduduknya berpindah ke bidang pertanian Terima kasih Siti Nah yang terakhir ini ada dari Pulau Unas Tenggara Nah di Pulau Unas Tenggara ini bentang alamnya itu keadaan geografis di Tenggara Barat dan Timur Yaitu berbukit-bukit dengan dataran terseluar secara sporadik pada gugusan yang sempit Pada pulau yang dominan permukaan berbukit dan bergunung-gunung di api dataran tinggi atau perbukitan Dengan kondisi kemiringan tanah yang curam Nah sumber daya alam ini juga banyak sekali di Pulau Unas Tenggara Yang pertama ini yang dapat diperbarui Nah di Nusa Tenggara ini pertanian menjadi salah satu sektor utama sumber daya alam di Nusa Tenggara Sawah, ladang, dan area perkebunan Serta sekitar 80 ribu hektare hutan Sebagian besar lahan pertanian banyak dijumpai di Pulau Lombok Nah adapun hasilnya itu ada padi, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang tanah, dan bawang Nah selanjutnya juga ada yang tidak dapat diperbarui Di wilayah Nusa Tenggara sendiri ini memiliki cadangan mineral yang meliputi logam, mangan, krom, nikel, tembaga, dan emas Dari segi susunan batuannya, 40% dari provinsi di Nusa Tenggara Terdiri atas batuan kompleks Bobo Naro Yang selama ini dikenal memiliki kandungan mangan tinggi Sumber daya yang berasal dari bahan galian di Nusa Tenggara Hanya batu gamping, berperang, barit, dan kalin Nah untuk mata pencahariannya sendiri ini di wilayah Nusa Tenggara ini Mereka sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang pertanian dan perikanan Baik, seperti yang tadi sudah kita simak dan sudah dibacakan sama teman-temannya Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi di Pulau Jawa ini Terdapat sumber Dapat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Seperti padi, tembakau, kopi, dan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan Nah yang tidak dapat diperbarui ini seperti batu barat Di pertambangannya ada batu barat, timah, nikel, dan pasir Nah setelah itu juga karakteristik geografi suatu wilayah ini Dapat mempengaruhi kehidupan sosial budayanya Seperti yang Kita stop dulu ya share seperti ini Seperti yang diketahui tadi Di berbagai daerah itu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda Sesuai dengan kondisi geografisnya Seperti tadi di Nusa Tenggara Karena dia berbentuk perbukitan gitu Jadi mereka sebagian besar mata pencaharian sebagai petani dan nelayan Terus juga tadi kita lihat di Pulau Jawa juga sama Karena mereka di dataran rendah Mereka juga bermata pencaharian sebagai Bagian besar sebagai petani Mereka juga berkebun dan lain-lain Nah kita ini kan semua Kalian semua ini kan berasal dari daerah yang berbeda-beda ya Betul nggak? Betul Ada nggak yang dari Pulau Jawa? Betul ibu Pulau Jawa siapa aja? Ayo ibu Oh semuanya dari Pulau Jawa? Semuanya dari Pulau Jawa? Oke Karena semuanya dari Pulau Jawa Tapi kan beda-beda ya daerahnya ya Mungkin ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah Terus juga Itu juga berbeda mata pencahariannya Jadi sekarang ibu Memiliki tugas untuk kalian Untuk membuat Seperti yang tadi ada di Mind Map Membuat mata pencaharian Terus juga sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Terus juga Sebentar tadi dapat Baik Seperti yang tadi sudah dijelaskan mengenai letak biografis yang ada di Indonesia Sekarang ibu punya tugas untuk kalian untuk menuliskan letak apa saja Kayak sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui Terus mata pencaharian Terus bentang alamnya Yang ada di Indonesia Namun tidak boleh yang tadi sudah disebutkan di Mind Mapping Nah ibu akan membagi kalian ke daerah yang berbeda-beda Nanti tatak boleh di Pulau Sumatera Oriza di Kalimantan Afni boleh di Nusa Tenggara Sri boleh di Sulawesi Dan yang terakhir Siti boleh di Papua Nah ibu Mungkin ibu kasih waktu 30 menit cukup Apa 20 menit 30 menit bu Oke boleh dimulai dari sekarang ya Nanti kalau misalkan sudah selesai Ibu akan tunjuk 2 orang untuk membacakan hasil temuan ya Silahkan bekerja Baik Apakah semua selesai mengerjakannya? Sudah ibu Sudah ibu Sudah ibu Oke Ibu tunjuk ya Bahwa tadi Yang dari Pulau Sumatera dulu Tadi siapa yang kebagian? Boleh dibacain hasil Pencariannya Saya ibu Saya nyari Sumatera itu Carian Sumatera Barat ibu Untuk Mata pencariannya Di Sumatera Barat itu Ada pertanian Juga ada yang selain pertanian ibu Seperti contohnya Sektor perdagangan Terus Perdagangan pada bidang industri dan jasa Terus kayak Ada wira swasta juga Gitu-gitu ibu Nah untuk sumber daya alamnya Di Sumatera Barat itu Yang tidak bisa diperbarui itu Ada batu bara Batu besi Batu galena Timah hitam Seng Emas Batu kapur Lalu yang bisa diperbarui itu Ada kelapa sawit Kakao Gambir Dan hasil pelikanan Terus ada Bentang Bentang alam di Sumatera Barat itu Ada bukit takuruang Dataran tinggi Menangkabau Lembaharau Lembutis Selat mentawai Ngarai syanok Sama puncak lawang ibu Baik Terima kasih tatak Boleh selanjutnya Ibu mau dari Daerah Kalimantan Tadi siapa yang kebagian Kalimantan Iya bu Iya boleh Riza silahkan Oke ibu Jadi Untuk pelau Kalimantan Bentang alamnya itu Selain Ada Gunung Juga ada lembah Bukit Sungai Dataran rendah Terus Tadi saya nyari Juga ada Pantai bu Nah itu pantainya ada Pantai Angsana Pantai Malawai Maratua Pantai Manggar Dan lain sebagainya Kemudian disana juga ada Dataran-dataran tingginya bu Nah untuk sumber daya alamnya itu Yang dapat diperbarui Ada Kelapa sawit Karet Teh Lada Kopi Dan lain sebagainya Kemudian yang tidak dapat diperbarui Juga ada Intan Marmer Kaolin Kemudian juga ada Tembaga Yang belum disebutkan Selanjutnya Untuk mata pencariannya Selain pertanian Perkebunan Dan pertambangan Juga ada Pariwisatanya bu Kemudian juga ada Mata pencarian Yang menyediakan jasa bu Kayak misalnya Mengantar Barang Atau sebagai Ojek online bu Itu bu Ada juga bu sekarang bu Sekian bu dari saya bu Mohon maaf ibu Belum di mute Belum di unmute Oh iya Lupa Oke terima kasih Oriza dan Tatak Tadi sudah menyampaikan Hasil pencariannya Mengenai Pulau Sumatera Dan juga Kalimantan Baik Karena Waktu kita juga Sudah mau habis Ibu rasa kita Cukupkan Materi kita Hari ini Mengenai Letak Karakteristik Geografis Indonesia Cuma sebelumnya itu Ibu mau Memberi kesimpulan Itu Letak geografis Indonesia ini Sangat strategis ya Baik itu dalam Perdagangan Internasional Perkembangan Budaya Banyak Wisata Alam Dan sebagainya Meskipun Letak geografis Ini strategis Tetapi Indonesia ini juga Sangat rawan Dengan bencana Alam Karena Kita ini Berada di cincin Api Pasifik Dan juga Daerah di Indonesia ini Banyak memiliki Pegunungan-pegunungan Yang masih aktif Baik Ibu rasa cukup sekian Materi pembelajaran Kita hari ini Ibu Ucapkan terima kasih Pada anak-anak Semua yang sudah Memperhatikan Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Selamat menikmati